Oke, kemudian kita datang ke situ ngobrol, dan apa yang terjadi? Guru yang apa adanya, guru yang relax, guru yang setara, itu yang membuat kami ingat. Jadi, barangkali kalau kita menempatkan diri sekarang nih, saya sebagai guru, maka nomor satu ya, harus menempatkan setara, sejajar, dengan murid-murid. Nah, itu juga yang saya pernah ngalamin, guru, jadi guru, ngajarnya informal gue lah. Jadi, bukan ngajar kelas, ngajar kursus, kursus dan bukan murid biasa, tapi karyawan. Jadi, di Jogja itu banyak turis, karyawan toko, satpam, pada bikin kursus bahasa Inggris, lalu saya jadi guru bahasa Inggris waktu itu, setiap akhirnya. Interaksinya, itu saya belajar dari, kalau guru saya dulu setara, sejajar, ngobrol, santai, maka ketika jadi guru juga harus begitu. Kira-kira gitu, refleksi. Banyak di Mas Anis disini, penggerak pendidikan, komunitas, dan organisasi yang fokusnya mengajar bahasa Inggris. Nanti mungkin bisa dapat pengalamannya Mas Anis juga. Oh, ada pengalaman unik tuh. Saya ngajar kan, satpam, karyawan toko. Terus, mereka tanya, ada yang tanya gini. Mas, Mas, bahasa Inggrisnya unyek-unyek itu apa Mas? Bahasa Inggrisnya unyek-unyek itu, pertanyaan itu tahun 91, dan sampai sekarang saya gak lupa dengan pertanyaan itu. Karena waktu itu juga, oh, po, yuk. Circle head, gini. Tapi, suasana belajar yang rileks, yang menyenangkan, itu yang kemudian membuat, yang mau belajar semangat, yang punya tugas ngajarin juga semangat. Jadi, suasananya yang terbangun. Dan, sambil jalan, saya merasa, guru itu sesungguhnya memang mimpin di kelas. Bukan ngajar. Dia sebenarnya memimpin. Dan, memimpin itu kan, paling mudah, bila anak-anaknya mau ikut dia. Jadi, refleksi ini ketika saya tugasin belajar, selalu saya sampaikan kepada anak-anak yang berangkat. Ingat ya, kalian di sana itu bukan jadi guru. Dari pengalaman saya, kalian itu sebutnya jadi pemimpin di kelas itu. Anak SD itu, jujur betul, kalau Anda membosankan, Anda ditinggalkan. Lain kalau ngobrol di sini, dikombosankan, dilihatin, siang kan diunang jauh-jauh, gitu kan. Masuk gak dihatin, gitu. Tapi, coba anak SD. Kita ngajar, membosankan, ditinggal. Tapi, bila menyenangkan, dia ikut. Nah, bila kita bisa melihat ini sebagai interaksi leaders and followers, maka menjadi leader adalah juga menjadi follower. Menjadi follower adalah juga menjadi leader. Jadi, ketika bicara semua guru, semua murid, itu satu paket. Seperti juga leadership and followership. Gurusnya terus belajar, muridnya juga sebetulnya mengajarkan sesuatu kepada kita. Mas Andis, tadi refleksinya lebih pengalaman di setting persekolahan, kemudian juga lembaga pendidikan yang langkong. Kalau bicara tantangan-tantangan pendidikan, ini sebetulnya tidak berkait langsung dengan persekolahan. Itu, saya tahu, Mas Andis, banyak memperjuangkan agenda-agenda pendidikan. Tapi, ada beberapa perubahan-perubahan yang dari bulu itu diupayakan, dulu semuanya, sekarang juga rasanya, Mas Andis, yang bisa jadi tantangan dan PR yang kita selesaikan bersama-sama. Salah satunya adalah pendidikan sebagai gerakan. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya binas, wujudnya sekolah. Lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua. Dan pemerintah itu memberikan ruang kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat. Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang, untuk terlibat. Pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat. Nah ini salah satu yang paling menantang. Sementara kita menyaksikan bahwa yang dipilih oleh pemerintah itu dua. Satu fiskal, dua otoritas. yang tidak dimiliki inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Ini dia memiliki siapa? Pegiat-pegiat pendidikan. Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu, pemerintahnya, membuka ruang, mengajak semua kelibat, dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang paling menangkap. Itu membutuhkan kemauan dari sekolah, kemauan dari pemerintah, kemauan dari pemegang kewenangan untuk membuka diri. Dan tidak menempatkan sebagai pelaku terpenting. Penting ya, tapi pelaku penting yang mengajak kepada semuanya. semuanya. Mungkin itu salah satunya. Dan itu juga salah satu tujuan, jaringan semua pria semua guru, memuatkan kolaborasi antar penganggung pentingan. Teman-teman yang belum ke busnya SNSG di bawah, itu ada gambaran tentang piramida yang kita gambarkan. Sama sebelumnya mungkin peran masyarakat. Itu, nanti teman-teman boleh google di sini. Saya gak bawa file-nya, boleh google. Gerakan merata-rata huruf, lalu ada fotonya Bung Karno. Bung Karno itu di papan tulis-unglis A-I-U-G-O. Tahun 1947-1948. Lalu banner di atasnya. Banner di atasnya. Itu tulisannya menarik sekali. Kalimatnya gini. Kan biasanya kalau pemerintah bikin acara kan, dengan semangat, maka lakukan ini, programnya gini gak? Kalimatnya gini. Bantu kami berantas buta huruf. Kata pertamanya apa? Bantu. Jadi negara ini bilang, bantu kami. Bantu kami. Hari ini negara saya bilang, Anda diam saja. Kami aja mengerjakan semuanya. Karena banyak pajak, kita nyoblos kalau memilu. Tapi gak usah terlibat. Yang ini harus diubah. Bantu kami terlibat, dan kemudian muncul gerakan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bantu kami atas banyak sekali legasinya pada saat pejabat sebagian yang dikut, menginisiasi gerakan sekolah tanpa kekerasan secara masif, mulai dari perubahan paradigma dan terlaluan. Ada kebijakan-kebijakan, kejagaan dan penanggulan kekerasan di sekolah, sistem... kita ngobrol tentang pesta pendidikan waktu itu. Kan segeriknya juga itu. Di luar sana begitu banyak aktivis pendidikan, dengan segala macam terobosan, kenapa pemerintah tidak membuka pintu dan mengajak mereka terlibat? Jadi pada waktu itu, apa yang disebut tadi sebagai terobosan dan lain-lain, itu sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi dengan teman-teman pegiat pendidikan yang berada di luar. Yang tanda tangan memperlukan sendiri. Namanya juga sebenarnya keputusan. Tapi sesungguhnya, ide gagasan, bukan dari internal. Justru ini terjadi karena ada kolaborasi. Dan gue laluan dengan teman-teman yang dibatuhin juga. Oke, maaf. Terima kasih, maaf. Harapan, pesan yang ingin Mas Adi sampaikan untuk kebijakan pendidikan yang ada di sini. Ada juga yang nonton online, Mas Adi. Bahkan ada yang nonton di bawah karena ruangannya tidak cukup. Ada di tolak bawah. Halo teman-teman yang di bawah. Apa yang kira-kira akan terus menyalakan api semangat untuk terus bergerak di pendidikan? Karena banyak teman-teman di sini juga yang bilangnya kadang kesetiaan, Mas Adi. Karena ternyata jadi inovator di bidang pendidikan itu rasanya serikali sendirian ya, teman-teman. Rasanya serikali sendirian, rasanya serikali jalannya itu panjang, paraton yang tidak berkesedahan, dan seterusnya. Ada pesan-pesan. Kita semua peduli pada pendidikan yang di sini. Dan saya rasa setiap orang tua juga peduli pada pendidikan. Karena itu tempatkan setiap kita sebagai guru. Baik guru. Guru itu artinya pembelajar. Orang yang mau belajar, yang kemudian belajar. Yang dipanggil juga pada yang lain. Nah, kami berharap guru-guru termasuk para pendidikan itu menjadi pribadi yang menginspirasi. Selalu mencari kebaruan. Selalu menghadirkan sesuatu yang memancing pertanyaan. Yang memancing rasa ingin tahu. Jadi, posisi pendidik, posisi guru ini menurut saya yang harus kita dorong lebih jauh lagi. Dan kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Dan itu artinya gurunya harus maju. Dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup. Dan kalau 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 tidak cukup ya tidak bisa menang juga hidupnya. Dan itu menghormati guru itu kita harus lakukan. Bukan hanya dari aspek pekerjaan tapi keseharian. Wela mungkin ingat kita dulu bikin program di-group dengan Garuda. Ada tempat check-in khusus untuk guru. Sehingga guru tidak perlu antri. Bahkan di bengkel-bengkel guru datang tidak perlu antri. Penghormatan kepada guru itu harus kita kembalikan menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang nanti guru juga secara sebaliknya dia punya tanggung jawab. Kami contoh di Jakarta. Di Jakarta itu kalau guru maka dia bebas PBB di Jakarta. Dia tidak bayar pajak 9 tahun. Apa ya? Kenapa? Kan kehadiran dia di situ sudah ikut memberikan kontribusi. Kontribusi dia bukan dalam bentuk bayar pajak. Kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. guru inilah menurut saya yang sekarang harus kita kedepankan di Indonesia. Bahwa guru adalah guru dari kemajuan kita. Guru adalah yang memulai dari apa yang kita rasakan hari ini. Dan menempatkan ini harus dimulai tentu dari pemerintah tapi juga dari seluruh unsur masyarakat. Jadi saya melihat apabila ada perhatian serius adalah kepada pemberian penghargaan kepada guru dari negara maupun dari masyarakat dan menempatkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat rasanya pendidikan akan jadi mainstream lagi di dalam kehidupan masyarakat kita. Insya Allah semakin banyak guru-guru yang menjadi mulia karena bukan hanya pilihan profesinya tapi juga karya-karya dan depannya di masyarakat kita. Terima kasih Mas Anies. Itu janji yang diapas antikapak masyarakat.